PT ASDP Indonesia Ferry meningkatkan kapasitas dermaga ponton Pelabuhan Gini Manuk, Bali. Dermaga yang berada di bawah ASDP Ketapang Banyuwangi ini ditingkatkan menjadi dermaga movable bridge dengan kapasitas 90 ton. Peningkatan ini dilakukan untuk memperlancar konektivitas penyeberangan Jawa dengan Bali. Peningkatan dermaga ini ditandai dengan groundbreaking di dermaga ponton Gini Manuk oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Irapus Padewi pada Jumat 23 Juni 2023 kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Jembrana Enengah Tamba dan Farkopimda Jembrana. Bupati Jembrana Enengah Tamba mengatakan dengan peningkatan dermaga ponton menjadi dermaga MB ini, Pemkap Jembrana akan mendapat bonus pariwisata. Dia menyebut salah satu indikator untuk mendapatkan bonus pariwisata itu adalah selesainya dermaga tersebut. Jika kondisi dermaga masih seperti saat ini, maka bonus pariwisata itu tidak akan didapatkan. Dia mengaku banyak menerima informasi dan masukan terkait lamanya proses sandar di Pelabuhan Gini Manuk. Informasi yang diterimanya untuk menyeberang hanya butuh waktu sekitar 30 menit, namun untuk sandar di dermaga harus menunggu lebih lama. Dengan terbangunnya dermaga ini otomatis akan mempercepat sandar, keluhan dari penumpang yang selama ini terjadi bisa diminimalisir. Kedudu saya merasa sangat bahagia ya, apa yang kita rencanakan bisa berpahit dan bisa tereksikusi hari ini, mungkin itu. Pak Bupati, sektor apa yang nanti akan ditargetkan untuk mengalami peningkatan, kemudian kira-kira targetnya bisa meningkat? Sayang kalau hari ini, kita sudah existing, sudah sustainable ya, kemudiannya kita kuat dalam COVID-19, tapi kita ingin mendapatkan bonus pariwisata. Bonus pariwisata ini salah satu ya ini sebagai indikator ya, penyeberangan ini. Seandainya, ya, bukan seandainya lagi ya, tol Provoligo Banyuwangi terjadi cepat, saya rasa kebanyakan teman-teman kita yang baru misata itu langsung buruk-buruk balik. Balik itu di mana? Ya, Jebrana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Irapus Padewi, mengatakan, anggaran peningkatan dermaga ponton menjadi dermaga MB ini sebesar 54 miliar. Anggaran ini seluruhnya berasal dari PT ASDP Indonesia Ferry. Nantinya, kapasitas dermaga ini akan berubah menjadi 90 ton dari sebelumnya 35 ton. Diperkirakan, pembangunan ini akan selesai 31 November 2023, sehingga momen Natal dan tahun baru nanti bisa lebih lancar. Dia menambahkan, lamanya mengapung untuk menunggu proses sandar ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk saat ini menurutnya memang agak pincang, sebab di Pelabuhan Ketapang ada empat pelabuhan yang kapasitasnya sama. Peningkatan dermaga ponton menjadi dermaga MB ini merupakan upaya peningkatan kapasitas dalam rangka menyeimbangkan kedua sisi pelabuhan. Nantinya, jika dermaga MB sudah selesai, ketidakseimbangan ini bisa ditangani. Dengan peningkatan dermaga ponton di Pelabuhan Gilimanuk ini, dermaga ponton yang ada di Pelabuhan Ketapang juga tidak difungsikan. Melapan, karena ada pincang ya, selanjutnya pada ini, dan ini yang paling ada di Pelabuhan Ketapang adalah di sana di seberang, ada empat pelabuhan yang kekuatannya sama. Di sini ada empat, yang tiganya sama, yang satu dulu ya. Jadi sekarang kita peningkatan kapasitas supaya balance. Nah, kita kembangkan itu dulu. Dengan itu saja, insya Allah, ini kan nanti selesai 31 Februari, jadi mahal tahun baru nanti, seharusnya sudah lebih lancar. Tapi yang ngapung tadi, karena adiknya tidak seimbangkan tadi, harusnya sudah bisa ditangani lebih baik. Kapalnya bisa lebih besar, dan ngapungnya juga bisa lebih murah. Jadi cepat pengapungannya kalau bisa ada. Maksudnya sesuai kontennya. Jadi simples ya, kalau ini lebih mulus.